Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar semuanya Semoga kalian yang ada disana Atau yang masih ada disini Sehat selalu, amin Sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam Kelas 1 semester 1 Mari kita awali bersama-sama dengan membaca doa mau belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilmah warzukani fahma Amin Ya, sebelum belajar Kita bernyanyi dulu yuk Masih ingat lagu disini senang disana senang? Ya, kita akan ganti sairnya Dengan baca Al-Quran Disini Al-Quran Disana Al-Quran Dimana-mana baca Al-Quran Di kelas baca Di rumah baca Dimana-mana baca Al-Quran La 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 Sudah bersenang-senang saatnya kita belajar Materi kita adalah materi yang ke-7 Dengan judul, Ayo Belajar Al-Quran Materi kali ini kita akan belajar melafalkan bunyi Quran Surat Al-Ikhlas Bersama-sama didengarkan dulu, baru nanti ditirukan Bisa? Ya, sekarang kita dengarkan dulu bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Kul huwawahu ahad Allahus somad Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Baik Sudah didengarkan dengan bagus Sekarang saatnya kalian menirukan Bisa? Ayo ditirukan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kul huwawahu ahad Allahus somad Lam yalid walam yalid walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Pinter Terima kasih hari ini sudah bisa membaca Lafal Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 1 ayat 1 sampai 4 Ayat 1 sampai 4 Selanjutnya akan dimulai dengan menghafalkan ayat per ayat Kalian pasti bisa Kalian pasti bisa Anak muslim pasti bisa Semangat ya Yuk dimulai per ayat Kita lafalkan bersama-sama Satu ayat Kemudian kalian tirukan Satu ayat lagi sampai selesai 4 ayat Bisa? Coba Bismillahirrahmanirrahim Ayo Pinter Selanjutnya ayat ke 1 Kul huwawahu ahad Oke Yang kedua Allahus somad Yes Pinter Yang ketiga Lam yalid Walam yulad Ayat yang ke 4 Atau ayat yang terakhir Walam yakullahu kufuan ahad Saudakawahul adim Kalian memang anak yang hebat Yuk Selanjutnya Kita akan membahas tentang Pesan dari Quran Surat Al-Ikhlas Quran Surat Al-Ikhlas Berisi pesan Iman kepada Allah Yang Maha Esa Kepada Allah Kita meminta pertolongan Tidak boleh meminta pertolongan Kepada selain Allah Karena itu adalah Kewajiban kita Sebagai seorang muslim Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana pelajaran kali ini? Seru bukan? Jangan lewatkan pelajaran berikutnya ya Kita akan berjumpa Dan bertemu kembali Di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Di episode selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax